Hai lagi enggak ada jangan diomongin orangnya nggak ada di sini bagus begini lanjut aja ke ini ke yang ada banyak manggar menjawab aja gitu loh apabila siapa itu saya mau nanya tadi yang soal di alam bargesa itu sih sebenarnya yang disiksa itu rungnya Pak rohnya masih nyatuh dengan tubuhnya atau gimana sih moranya itu sih Hai banyak sih pertanyaan selanjutnya Hai cuman kayaknya bumi diri enggak bisa ganyi ini belum ada sinyal ya lumayan bagus ya halo 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 bro Daniel Daniel Halo dengaran suara-dengaran suara saya kedengaran Oh Oh umidininya bumi dininya belum bisa kita naik kita naik masih punya video umum coba komik buka miknya dulu masih pindah-pindah ke laptop halo tes 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 nah nanteng tetap salah-salah salah nih salah aku nih bentar ya lagi dirumah padanya halo 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 jalani iya baki di rumah udah pulang 20-20 Mertidak Jakarta iya dpk sih di harapkan Indra halo 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 basically bumi aku mau nanya ya kelanjutan tadi Oke di alambar saya itu orang yang meninggal itu yang disiksa gitu disiksa atau apalah gitu, itu tubuhnya sekalian atau tetap nyata atau hanya rohnya aja jadi tadi maaf ya sebetulnya Umi tadi udah panjang ceritain gak tau kalau misalkan itu hilang-hilang sebetulnya begini ini mengenai fase kebangkitan manusia dari alam kubur ya kalau misalkan bertanya sama jasad, jasadnya sudah jelas yang namanya yang berasal dari tanah kembali ke tanah artinya kalau jasad sudah jelas jasad manusia itu dalam hitungan hari saja sudah hancur ya kalau secara fisik ya kan bukan cuman umat islam bukan cuman jasadnya umat islam ketirahnya ya jadi boleh aku tanya lagi jadi ketika dia bangkit tubuhnya dari mana umum kenapa? ketika dia dibangkitkan kan tadi kalau gak salah kalau kan sudah jelas ya berarti kan rohnya ya rohnya yang kita sudah berbicara roh karena kalau berbicara jasad hitungan hari saja jasad itu sudah hancur ya sekarang begini dibangkitkan rohnya aja dibangkitkan atau dikasih tubuh atau gimana? ya jelas roh lah kalau tubuh ya nanti itu panjang ya ceritanya ini umi mau berbicara masalah fase karena tadi teman-teman tanya ayatnya kan dalam Al-Quran ya kan? oke umi perkuat ya ini masalah tentang fase kebangkitan manusia ya versi islam ya menurut ajaran islam menurut ajaran Al-Quran ya sebetulnya tadi teman-teman di bawah juga kenapa umi gak jawab? bukan gak jawab umi ngocah gitu kan baru dikasih tau bangkalan makanya miliatur laptop katanya itu ternyata lost connection gitu kan akhirnya umi pindah ke laptop jadi ada beberapa fase ya tentang kebangkitan manusia dari alam kubur ya jelas kalau manusia mati itu lepas roh dari raga kemudian masuk ke dalam alam kubur dimana di dalam alam kubur nanti manusia setiap manusia itu ya di luar umat-umat Kristen percaya atau tidak tapi nanti mereka juga pasti akan mengalami akan didatangi oleh dua malaikat ya akan didatangi dan disana akan ditanya tentang keimanan kita nah kemudian fase yang pertama setelah kita melalui proses alam kubur nanti ada fase yang pertama yang namanya adalah yaumul kiamah yaumul kiamah ini apa? tanda bahwa hari kiamat itu akan datang dimulai dengan tiupan sangka kala atau pada tiupan pertama ya tiupan ini dilakukan oleh malaikat Israel nah pada fase ini menurut ini membuat semua alam semesta ya termasuk isi-isinya itu juga bagi kehidupan makhluk secara bersamaan akan hancur semua akan mati akan melalui proses kematian yang disebut dengan kiamat itu ya nah ini ada di dalam Al-Quran ayatnya ada dimana di Quran surat An-Namal itu di ayat 87 mi bacakan ya dan ingatlah ketika hari itu ditiupkan sangka kala maka terkejutlah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi kecuali siapa yang dikendaki oleh Allah dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri lalu setelah fase itu terjadi fase yang pertama terjadi semua alam semesta ini termasuk manusia tidak akan ada yang tersisa semua akan mengalami proses kematian kemudian masuk di fase berikutnya fase berikutnya itu adalah fase Yaumul Ba'as dimana fase Yaumul Ba'as ini akan ditiupkan yang kedua kali sangka kala kedua kalinya ya kedua kalinya dimana ini adalah hari kebangkitan manusia jadi semua manusia yang telah mati kemudian akan dibangkitkan kembali di hari Yaumul Ba'as ini artinya itu adalah hari yang kedua ditiupkan sangka kala untuk membangkitkan semua yang telah hancur yang telah mati itu ini ada dimana di dalam Quran surat Yasin ayat ke 51 yang artinya dan ditiuplah sangka kala maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka ini baru fase yang kedua kemudian fase yang berikutnya setelah Yaumul Ba'as ini kemudian Yaumul Masyar di dalam fase ini manusia ini akan dikumpulkan di padang masyar dimana pada fase ini di padang masyar ini seluruh manusia berkumpul dan akan diadili dengan pertimbangan yang sangat seadil-adilnya oleh Allah sebagaimana ini timbangannya itu sebagaimana amal perbuatan kita selama di dunia kalau misalkan amal perbuatannya baik tentu akan berat kepada timbangan yang lebih baik kalau perbuatannya tidak baik itu adalah akan berat ke perbuatan yang tidak baik karena Allah itu adalah Hakim yang Maha Adil ya itu terus misalkan teman-teman nanya ada enggak dalilnya ada Rasulullah Rasulullah salam bersabda akan dibangkitkan itu tertera tertera di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6521 dan Quran dan hadis Ali Imam Muslim nomor 2790 itu ada jadi kenapa kita menggunakan hadis karena pedoman umat Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah As-Sunnah itu apa saja hadis dan istimah ulama jadi itulah pegangan umat Islam aduh ntar ngomong terus nih orang lain pada bosen iya jadi waktu dibangkitkan itu tubuhnya tubuh roh masih tetap roh atau ada tubuh seperti sekarang oh nanti kalau nanti sudah-sudah dihancurkan pada saat dibangkitkan itu roh itu akan bangkit dengan tubuh tapi bukan tubuh fisik seperti saat ini tetapi tubuh yang akan menjadi tubuh dalam kekekalan kelak nanti ya kayak gimana itu tubuhnya walhu alam bisawab karena itu kan belum terjadi oh gitu tapi masih bisa dipakai makan buah oh iya jelas jelas karena kan bahkan di dalam di dalam satu hadis pun ya sebentar ya umiliat dulu manusia yang diberikan janji surga oleh Allah itu disana mereka akan disediakan seperti buah-buahan kayak begitu itu kan artinya setiap manusia yang masuk ke dalam surga itu pasti baik itu yang ke dalam neraka atau ke dalam surga semua juga panca indranya akan berguna lagi akan ber apa namanya berfungsi lagi bahkan dikatakan di dalam akuran nanti umicarikan bahwa nanti kelak saat dihisap itu panca indra mereka yang akan berbicara misalkan saat tangan kita pada masa hidup di dunia dia melakukan kejahatan pencurian tangan sendiri yang akan melakukan kesaksian saat kaki kita melanggakan ke tempat maksiat kaki kita sendiri yang akan memberikan kesaksian begitu jadi memang kalau menurut menurut ajaran Al-Quran yang menurut ajaran Islam itu semua panca indra kita akan menjadi saksi saat nanti dihisap saat nanti di apa namanya dipertanyakan tentang pengadilan ini jadi tubuhnya itu seperti tubuh kita sekarang yang iya tapi bisa bicara oh iya jelas bahkan om ini kan mengatakan saat nanti akan manusia memberikan kesaksian bukan hanya mulut justru mulut yang akan dikunci tetapi panca indra yang lain nanti akan om ini carikan justru panca indra yang lain yang akan memberikan kesaksian mulut akan dikunci karena mulut bisa berbohong mulut kita akan dikunci saat nanti ditanya saat proses proses pengadilan itu yang akan berbicara itu adalah panca indra kita yang lain memberikan kesaksian sejujurnya tapi kalau dari dalil itu maksudnya mulut dikunci terus tubuh itu yang bicara tapi kan tubuh itu bukan dari tubuh yang sudah dulu mati yang kita pakai karena kan udah Umi katakan tahu dari mana dia kira-kira itu bahwa kita misalnya pernah pergi kemana gitu ke tempat maksiat tahu dari mana kan tahu dari mana ya jelas namanya nanti di alam sana dengan kuasa Allah itu tidak akan bisa berbohong Allah itu kita mau sembunyi dimanapun ibaratnya mau dilobank tikus sekalipun tidak bisa manusia sesama manusia bisa membohongi tidak maksudnya tubuhnya itu bu karena kan misalnya kakinya kan bicara sebetulnya ini pertanyaan kami ini bukan ini bukan tidak perlu sebetulnya ini tidak perlu dijawab misalkan dari mana tahu dari mana kuasa Allah kuasa Allah karena kenapa karena ada yang maham menyaksikan setiap apapun yang kita kerjakan sekecil apapun yang kita kerjakan itu kan ada yang maham menyaksikan berarti intinya sebenarnya tidak perlu bicara tangan kakinya itu mungkin perlu ditafsirkan secara gimana gitu tidak bisa tidak bisa tidak bisa kalau jadi umat islam itu ya umat islam itu tidak bisa memberikan semacam asumsi liar gak bisa karena memang iya tapi maksud saya jadinya kan saya jadi yang apa yang logika masih ini ya masih kurang jadinya kan jadi seperti bertentangan dan itu kalau memang kalau maha tahu kan gak perlu ditanya lagi kan gitu atau juga tubuh itu gak dibuat dari gak dibuat dari yang maksudnya dari yang yang lama dulu kan misalnya kakinya kan udah jadi debut anak misalnya jadi anak kenalahkan kakinya itu kan yang pergi ke tempat maksiat kalau dibuat dari bahan baru lagi kan jadinya kan sebenarnya kan jadi logika saya jadi tidak tidak ada jadi kalau kita berbicara tentang kuasa Allah itu tidak bisa kita menggunakan logika tidak bisa menggunakan logika kalau kita sudah berbicara masalah jadi ada ada satu begini ada satu pepatah mengatakan sepandai apapun kalian ya sehebat apapun kalian saat sudah berhadapan dengan ayat-ayat Tuhan campakan kepandain kalian karena sudah tidak sepantasnya kalau misalkan manusia membandingkan antara logika dengan kuasa Tuhan begitu dengan kuasa Allah itu tidak pantas bahkan ada perkataan seperti itu sepandai-pandainya sejenis apapun manusia jika sudah dihadapkan dengan ayat-ayat Tuhan atau firman-firman Tuhan campakan berarti diimani saja oh tidak tidak diimani tidak tidak diimani justru kan kenapa tadi saya bilang Islam itu berpedoman kepada selain daripada Al-Quran selain daripada Al-Quran As-Sunnah As-Sunnah itu apa saja hadis dan istimah ulama begitu jadi bukan bukan diimani bukan hanya diimani saja karena kenapa untuk kita memahami Al-Quran itu kan tidak seperti kita memahami Al-Kitab yang sudah diterjemahkan namun untuk kita kalau misalnya begitu ibu tunjukin hadisnya penjelasan hadiskan tadi sudah dari Al-Quran pun sudah penjelasan yang pertanyaan saya itu yang soal tubuh ini soal tubuh iya maksudnya kenapa harus dia harus dia dipaksa harus tubuh itu yang ngomong kan gitu toh juga sumbernya bahan pembuatnya tubuh itu kan bukan tadi kan Umi sudah sudah mengatakan bahwa itu tempat yang baru lagi itu sama aja lain-lain tidak pernah ke tempat maksiat sebenarnya dia juga tidak tahu bentar tadi kan Umi sudah jelaskan bahwa itu ada keterangannya entah itu ayat Al-Quran atau hadis tapi Umi nanti akan carikan tapi katakan yang mau dicari dulu bukanlah asumsi kenapa karena umat Islam itu tidak pernah menggunakan asumsi-asumsi liar karena umat Islam selalu berpijak dan berpegang pada satu pada pedoman-pedoman Al-Quran dan as-sunnah itu adalah hadis dan istimah ulama kayak begitu ya jadi kenapa umat Islam saat ditanya itu jawabannya selalu sama tidak seperti apa-apa nanti nanti pas itu aja kalau Ibu sudah dapat baru boleh saya tanya segitu aja dulu mungkin yang lain mau tanya jadi begini kalau misalkan teman-teman disini non-muslim bertanya tentang umat Islam misalkan ini kak gimana kenapa jawaban kami selalu sama karena kami berpijak pada satu dalil jadi kita pasti jawabannya akan sama misalkan tentang jaminan Allah mana sih Allah benar enggak menjamin umat Islam masuk sorga oh benar nah panduan kita apa panduan kita adalah Quran surat ayat 25 maka umat Islam akan menjawab sama apalagi Quran surat ayat 30 sampai dengan 31 maka umat Islam akan menjawab sama itu sih masih bisa dibahas lagi bu perkataan sama bisa saja tapi pemahaman bisa beda-beda tapi kan Ibu belum bisa tunjukin hadisnya mungkin lain kali aja mungkin kawan-kawan yang lain aja bisa nanya kurangkali oke silahkan kalau doa syafaat itu untuk dosa besar atau dosa kecil syafaat dari siapa dari Rasulullah iya oh syafaat dari Rasulullah ummi jelasin ya jadi dari hadis riwayat Bukhari Muslim Rasulullah bersabda melalui dari Abi Waria Rasulullah bersabda setiap umatku pasti akan masuk ke dalam sorga kecuali yang tidak mau kecuali yang tidak mau lalu sahabat Nabi ini bertanya ya Rasulullah siapakah yang tidak mau lalu Rasulullah menjawab mereka yang mentaatiku akan masuk sorga dan yang menentangku maka dia telah enggan untuk masuk sorga jadi syafaat Rasulullah ada ada bentar ada sekitar 6 ada 6 syafaat Rasulullah yang pertama syafaat Rasulullah ini ada 6 perkara ada 6 perkara yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah mereka harus pertama harus bisa menjaga risannya dengan jujur Rasulullah mengajarkan harus jujur kepada umatnya kemudian yang kedua memenuhi janji nah itulah yang orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah yang pertama Rasulullah menegaskan bahwa syafaat akan diberikan kepada orang yang jujur dalam perkataan yang kedua memenuhi janji kemudian yang ketiga menjalankan wasiat kemudian yang keempat menjaga kemaluannya kemudian yang kelima adalah turunkan pandangan dari yang haram kemudian yang keenam itu adalah menjaga tangan jangan sampai menyakiti orang lain nah itu berarti tidak perlu syafaat itu gunanya bukan untuk dosa syafaat itu untuk orang yang bersih karena yang umi jelaskan ini untuk orang yang tidak berdosa oh enggak ada juga ada syafaat Rasulullah makanya saya bertanya untuk dosa besar atau dosa kecil ada jadi begini kan tadi umi sudah menjelaskan syafaat Rasulullah itu yang pertama nih tidak ada nabi dan rasul pun yang dapat memberikan syafaat kecuali adalah Rasulullah bentar umi ini untuk dosa besar seperti membunuh seperti memperkosa mencuri hal yang besar jadi itu syafaat untuk dosa besar berarti jadi begini ada dikatakan syafaat Rasulullah salah satunya adalah untuk penghuni neraka dimana yang namanya masuk neraka adalah mereka yang sudah berbuat dosa begitu kan namun Rasulullah memberikan syafaat kepada mereka untuk meringankan azab mereka dan untuk mempersingkat masa hukumannya di dalam neraka kenapa buat siapa buat penghuni neraka yang mempunyai keimanan ya catat yang mempunyai keimanan la ilaha ilallah tiada Tuhan selain Allah di dalam hatinya mempunyai keimanan la ilaha ilallah meskipun dia sudah berbuat dosa dia masuk ke dalam neraka tapi Rasulullah masih memberikan syafaatnya untuk kenapa pertama Rasulullah meminta syafaat tetap kepada Allah bahwa nanti Rasulullah akan memintakan memintakan ampunan kepada kak karena kenapa Allah itu mendengar dan mengabulkan doa Rasulullah jadi syafaat itu salah satunya untuk penghuni neraka tadi ya Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada penghuni neraka yang masih memiliki keimanan la ilaha ilallah dia masih jadi dikatakan bahwa mereka tidak akan kekal yang dikatakan kekal di dalam neraka itu siapa mereka yang tidak mengimani la ilaha ilallah mereka yang kafir mereka yang menduakan Tuhan mereka yang menduakan Allah mereka yang menyertakan Allah itulah yang kekal di dalam neraka itu penjelasan hadis atau penjelasan ulama bu apa penjelasan hadis ayat Al-Quran ayat berapa sebentar ya soal syafaatnya syafaat siapa Muhammad kan dari tadi kan topiknya syafaatnya Muhammad jadi di dalam hadis bukari yang muntawatir ada 18 hadis tertulis jelas doa syafaat Muhammad itu hanya untuk dosa besar muntawatir nih ya bu nanti saya tunjukkan muntawatir jadi Aisyah Abu Hurairah ini aku permisi dulu bentar ya aku permisi ya beruswasta semuanya teman-teman umidini makasih ya oke sama-sama sama-sama jadi swasta begini syafaat Rasulullah itu bukan bukan cuman untuk orang yang punya dosa besar bahkan untuk penghuni sorga saja Rasulullah masih memberikan samaat kenapa misalkan penghuni sorga masih diberikan syafaat oleh Rasulullah supaya kehidupannya di sorga lebih mulia lagi jadi kata siapa syafaat hanya untuk bahkan ya bahkan Rasulullah juga memberikan syafaat kepada pamannya yang mati dalam keadaan kafir Rasulullah memberikan syafaat kepada pamannya ayo halo iya kenapa iya bahkan Rasulullah pun memberikan syafaat kepada pamannya yang mati dalam keadaan kafir iya dosa besar kan itu masuk dosa besar nah orang yang tidak berdosa saja masih mendapatkan syafaat kenapa syafaat syafaat Rasulullah salah satunya adalah untuk mereka para penghuni sorga kenapa sudah masuk sorga masih diberikan syafaat karena Rasulullah menghendaki orang yang masuk sorga diberikan rejat yang lebih tinggi begitu loh jadi begini yang Tuhan atau Allah Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan memberikan syafaat itu hanya kepada Nabi Muhammad tidak kepada Nabi-Nabi yang lain bahkan ya dikatakan diceritakan dari mulai Nabi Adam mereka akan berbondong-bondong para pengikut Nabi saat itu mendatangi Nabi mereka lalu Nabi mereka tidak mampu karena menganggap dirinya pernah berbuat disuruh terus menjumpai Nabi sampai dengan Nabi Isa Nabi Isa pun mengatakan maaf saya tidak bisa memberikan syafaat bahwa Nabi Isa akan menunjukkan datanglah kepada Rasulullah untuk memintakan kalian memintakan syafaat kepada Rasulullah kenapa karena Nabi Muhammad atau Rasulullah itu diutus bukan hanya untuk umat Islam diutus untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia jadi kalian teman-teman non muslim juga silahkan kalau misalkan ingin meminta syafaat kepada Rasulullah tapi dengan cara apa silahkan kalian bersaksi bahwa Muhammad ini adalah utusan Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah bahwa Muhammad ini adalah utusan Allah kalian berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah begitu jadi nanti tidak akan ada satu Nabi pun tidak akan ada satu Rasul pun yang dapat memberikan syafaat kepada siapapun manusia ini kecuali Rasulullah kecuali Nabi Muhammad dan silahkan buka nanti nanti Umi akan kasih karena Umi juga sudah punya ini ayat-ayatnya dan dalil-dalilnya bahkan dari Nabi Adam sampai dengan Yesus atau Nabi Isa saat kalian pengikut-pengikutnya memintakan syafaat atau pertolongan kepada Rasul kepada siapapun Nabi Isa atau kepada Yesus itu Yesus akan angkat tangan menolak maaf karena selama hidup saya saya memiliki dosa silahkan datang kepada saudara saya yang terakhir Rasulullah Nabi Muhammad dan kalian umat-umat umat-umat non-muslim berhak mendapatkan syafaat itu berhak dengan catatan memberikan kesaksian bahwa Nabi Muhammad ini adalah Rasulullah juga Rasulullah seperti itu bahwa Tuhan Tuhan selain Allah maka kalian berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah itu ya sebentar Umi-Umi akan bukakan catatan Umi-Umi punya not sih karena sangat-sangat banyak ayat dan dalil orang mendapat doa syafaat itu karena bukan melakukan dosa itu agak kelihatan aneh pemikiran Umi orang mendapatkan syafaat itu kan syafaat ini bentuknya adalah doa kemuliaan atau pembebasan dari dosa dosa-dosa besar dan saya tadi sebutkan muntawatir itu Aisha melaporkan pokoknya ada 18 hadis tentang syafaat Muhammad ini hanya untuk dosa besar ngapain orang didoakan lagi kalau masuk surga nah ini salah sebentar ya Umi bukakan sebentar terus untuk apa disimpan Muhammad untuk doa terakhirnya nanti untuk umatnya ngapain dia doain orang masuk surga ngapain kenapa kenapa bilang ngapain Rasulullah ini jelas diangkat oleh Allah untuk menjadi pemimpin dari umat manusia ini membawa ke dalam jalan kebaikan kenapa ya tidak ada yang menolak itu dari tadi kan saya bilang syafaat yang disimpan oleh Muhammad ini bukan syafaat bukan syafaat doa Rasulullah ini menyimpan doanya tidak seperti doa syafaat tadi kan kita bahas tentang syafaat Muhammad bukan doa syafaat bukan dengerin dulu makanya swasta Rasulullah ini menyimpan doanya tidak seperti nabi yang lain yang menyegerakan doanya kenapa Rasulullah menyimpan doanya karena nanti Rasulullah menyimpan untuk syafaat para pengikutnya di hari akhir relak paham gak bukan menyimpan syafaat menyimpan doanya untuk apa tidak seperti kalau menyimpan doanya ya sudah saya pikir syafaat, karena syafaat itu untuk dosa besar, kalau dia sudah masuk surga dia gak mungkin syafaat salah, itu penjelasan dari mana syafaat untuk dosa besar tadi hadisnya itu sebutin hadisnya apa mau yang dari mana Abu Daud, mau dari Abus Wahid Bukari Muslim atau apa silahkan apa saja syafaat itu bukan cuman untuk dosa besar ya, kalau dosa besar Mak, udah jelas sebentar ya Umi apa saja ya yang termuda ya, nih Sunan Ibnu Maja 4310 bahkan disini hanya untuk bangsaku, bukan agamaku, iya makanya kan Umi sudah bilang Rasulullah itu diutus bukan hanya untuk umat Islam, tapi Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia, bangsanya Muhammad apa Bu ya bang, ya bangsa kudis itu memang untuk Arab saja siapa yang mengatakan Rasulullah hanya untuk Arab ya, ya udah kita gak usah melebar itu bacanya untuk dosa besar kenapa? ya, dosa besar dosa besar saja bisa diberikan syafat oleh Rasulullah apalagi dosa yang kecil-kecil ya, kalau gitu carikan hadisnya bahwa syafat Muhammad itu untuk dosa kecil bukan dosa kecil bukan dosa kecil, bahkan itu pengkongsi sorga di sorga saja nih ya bentar banyak banget selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang begini ya ini yang jauh dari syafaat dulu ya Umi baru menemukan yang jauh dari syafaat dulu silahkan dibuka di Quran Al-Ma'idah 72 ya ini sebetulnya begini tadi Umi sudah menjelaskan tentang jaminan umat Islam masuk sorga itu ada di dalam Al-Baqarah 125 dan Al-Kafi 3031 ya kemudian silahkan disini ditanyakan bagaimana mereka yang beriman dan bertawakal kepada Allah SWT namun memiliki dosa apakah mereka bisa masuk ke dalam janah sorga perlu diketahui Allah SWT mahal luas ampunannya ya disini di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72 siapa sebetulnya yang tidak mendapatkan ampunan ya juga tidak mendapatkan syafaat syafaatnya tidak berlaku sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah maka Allah pasti mengharamkan kepadanya sorga dan tempatnya ialah neraka tidak ada bagi orang-orang jalib itu seorang pun penolong juga tidak termasuk Rasulullah ya tidak seorang pun tidak syafaat Rasulullah tidak bisa menyelamatkan orang ini dari neraka yang akan hidup kekal di dalamnya siapa itu ada di dalam Quran Surat Al-Ma'idah 72 siapa itu yang mempersekutukannya dengan yang lain artinya yang menduakan Allah yang menduakan Tuhan itu untuk mereka tidak ada tidak ada bagi orang-orang jalib ini seorang pun penolongnya tidak termasuk juga Rasulullah jadi semua semua dosa baik kecil besar itu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah selama di dalam hatinya ada keimanan la ilaha ilallah maka syafaat itu akan berlaku bagi mereka maka tidak akan ada umat Islam yang memiliki keimanan di dalam hatinya tentang la ilaha ilallah coba kita baca bu coba ini saya baca coba kita pakai dalil ini coba dibaca kita pakai dalil ini oke coba dibaca syafaat saya adalah untuk orang-orang yang melakukan dosa besar Muhammad Ali berkata dia berkata kepada saya wahai Muhammad siapapun yang tidak diantara orang-orang berdosa besar maka tidak perlu syafaat baginya siapapun yang tidak diantara orang dosa-dosa besar maka tidak perlu tidak sekarang begini ya Rasulullah orang-orang yang berdosa besar orang yang berdosa ini hadis ya Bu syahil iya benar orang yang berdosa besar saja mendapatkan syafaat darinya apalagi orang-orang yang dosanya nah ini kan disini sudah sangat jelas nih ya maka tidak perlu tidak perlu syafaat baginya tidak perlu syafaat baginya gimana ya kalau orang tidak berdosa tanpa syafaat pun apa yang akan dihukum tadi Ibu bilang kan orang di surga saja oh iya jelas orang di surga mendapatkan syafaat sebentar makanya Umi sebentar Umi bilang karena Umi ini lagi cari karena ini banyak banget ya dan ada tiga jenis tiga jenis manusia yang bisa berdoa syafaat menurut hadis Bukhari yang paling aneh adalah ketika kita melakukan jihad dan perjuangan yang benar di jalan Allah itu memiliki doa syafaat untuk keluarganya itu kan yang mati syahid ya yang mati syahid mereka berhak mensyafaatkan keluarganya betul gak Bu yang namanya mati syahid berarti mereka bisa membawa membawa orang tuanya ya makanya kenapa begini jangan kan begitu di dalam ayat Al-Quran saja seorang orang tua itu berharap syafaat dari anaknya karena anak-anak yang saleh anak-anak yang saleh anak-anak yang mati dalam keadaan menjadi suhada itu mereka bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya ya betul iya karena anak-anak saleh anak yang namanya mati syahid atau mati dalam keadaan syahid itu sudah jelas manusia yang soleh anak yang soleh anak yang soleh itu akan bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya ya sebentar ya ini umil masih mencari ini ini bukan ini ini banyak sekali umil ya tentang poin-poin yang saya tunjukkan sudah dapat kok jadi terima kasih jadi syafaat itu bagi yang tertulis dalam hadis sebenarnya hanya untuk orang berdosa dan orang yang mati syahid syuhada itu berhak siapaati keluarganya bukan benar bisa dapat dimintakan syafaat oleh orang tuanya dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya itu sudah jelas ya ada ayatnya bahwa setiap ini ini kembali tentang masalah masalah apa sih namanya penciptaan sih waktu itu ya umil memang itu kan masalah penciptaan bahwa kata siapa ya ada yang mengaku sebagai umil lihat kesaksian di channelnya pendeta Yusuf Manumbulu dia mengaku seorang haji dia mengaku haji tiga kali tapi dia memberikan kesaksian tentang penciptaan manusia bahwa hanya Adam yang diciptakan ada beberapa jenis katanya pertama diciptakan dari tanah kedua diciptakan dari kurang rusuk dan kita setelah dari Adam dan Hawa kita sampai dengan kita sekarang itu diciptakan dari Hawa nafsu kan gila ya memberikan kesaksian seperti itu penciptaan dari Hawa nafsu padahal kan pernikahan ini sudah ada tujuannya tujuannya adalah untuk mengembangkan generasi itu kan memiliki anak-anak yang soleh nah salah satunya itu kenapa? karena kita berharap dari anak yang soleh anak yang soleh semoga kita mendapatkan anak yang soleh dimana anak yang soleh akan dapat memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya begitu loh udah ya? paham ya capek nih paham udah udah dapat poinnya Umi besok kita ngobrol-ngobrol di channel Umi masalahnya ini Umi juga kecil-kecil ya tulisannya kecil-kecil besok Umi ini tentang soalnya kemarin udah Umi bahas masalah siapa-siapa saja mendapatkan syafaat termasuk penghuni suarga cuman ini kecil banget udah apa ini ini bukak deh tapi Umi penasaran nih kalau belum belum ketemu apa yang dipertanyakan besok deh ya jadi tuh menurut hadis kan yang tertulis itu Muhammad pernah disuruh memilih oleh malekat gak tau malekat mana yang datang antara umatnya masuk ke dalam separuh masuk ke dalam surga atau doa syafaat lalu dia memilih syafaat siapapun yang tidak bergaul atau menduakan Allah dia pasti masuk surga itu itu ada dalam hadis makanya Umi katakan sorry Umi katakan tadi meskipun mereka yang sudah ada di dalam neraka tetapi di dalam di dalam hatinya masih memiliki keimanan la ilaha ilallah tiada Tuhan selain Allah mereka akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah dimana Rasulullah akan memintakan keringanan azabnya kemudian akan mengangkatnya dan masuk ke dalam surga jadi itulah yang dikatakan kenapa umat Islam harus gitu kan bukan harus selalu mendatangi surga mendatangi surga bukan arti nyemplung ke sana ada pun yang sudah nyemplung jadi mendatangi surga itu untuk melihat keadaan surga seperti apa lalu akhirnya kalau misalkan yang memang timbang tadi kan ada peranjutan ada timbangan kalau yang timbangannya berat ke amal kebaikan itu sudah mulus jalannya tidak merlunya nyemplung ke dalam meraka tetapi mereka diperlihatkan meraka seperti apa namun ya itu kan ada diceritakan dikisahkan mengenai jembatan sirotol mustakim titian rambut di belah tujuh itu nah itu dimana jembatan sirotol mustakim itu tajamnya lebih daripada pedang dan mata pedang itulah jalan dimana nanti nanti umat muslim atau bukan umat muslim seluruh umat manusia akan melalui itu untuk sampai ke dalam sorga ke dalam sorganya Allah ke dalam janahnya nah dalam perjalanan itu mereka yang memiliki apa namanya timbangan yang dosa yang besar itu akan jatuh akan jatuh nah nanti kalau umat islam itulah yang mendapatkan serpahat itu yang masuk ke dalam neraka itu tapi di dalam hatinya masih ada keimanan la ilaha ilallah maka itulah rasulullah akan memberikan syafaat kepada orang itu jadi mereka tidak akan kekal di dalamnya begitu joker swasta oke ya joker kita lanjut besok ya ya umi ya ya thank you ya masih terlalu panjang ini umi mau istirahat ini juga kasihan pengvalen yang ini yang punya ini juga lagi sakit jadi umi mau pamit dulu ya thank you ya semua ya bye oke umi iya sama-sama halo assalamualaikum teman-teman assalamualaikum assalam bang janwar assalamualaikum 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 Terima kasih.